Intro Chelsea bakal sulit dihentikan musim ini Chelsea belum terkalahkan di Liga Inggris sejauh ini Dibandingkan dengan para pesaingnya Permainan di Blues dianggap lebih mengerikan dan juga solid Hingga pada pekan keempat Chelsea sudah meraih 3 kemenangan dan sekali imbang Saat mengalakkan Crystal Palace, Arsenal, dan Aston Villa Jawan Chelsea bahkan tak terkalahkan Baru penalti membuat salah yang bisa memobrol gawang Edward Mendy Bersama dengan Liverpool dan Manchester United Chelsea menempatkan 3 besar kelas men sementara Premier League Dengan total 10 poin Hanya kelas lesibel dari MU Meski demikian, ex-back MU dan timas Inggris Gary Neville Melihat Chelsea diam-diam amatlah menghanyutkan Dan hanya Romelu Lukaku Satu-satunya pembelian besar yang mereka lakukan Meminjam Sauli Guaes pun Dilakukan di tengah akhir busa transfer Meski begitu Penampilan Chelsea diturut mendapatkan banyak bujian sejauh ini Situasinya menarik Saya memang mengira Manchester United akan menang meyakinkan Atas Newcastle Kingan atau tanpa Ronaldo Ujar Neville di podcastnya Seperti yang dikutip harian Metro Tapi ketika saya pulang dari Southport Untuk menonton pertandingan Chelsea versus Aston Villa Di mana Villa bermain bagus Dan mereka memang tim bagus Tapi Chelsea bermain seperti robot Terstruktur Saat mereka mencetak gol pertama lewat Lukaku Saya cuma berpikir Oh itu tak akan menyenangkan Setelah kejadian jaminan gol Para pemain di belakangnya Ini tengah yang bagus Mereka akan sulit dihentikan Jelas Neville Gary Neville juga menyejung Chelsea yang kalah gaung Ketimbang MBU dan Man City selama busa transfer Tapi sejauh ini Mereka mampu bersuara keras di lapangan Pembicaraan yang ada semuanya Membahasin dari Manchester Manchester City-nya Pep Guardiola Manchester United-nya Cristiano Ronaldo Tapi Chelsea Saya pikir semua orang tahu Mereka menantang serius musim ini Lanjut Gary Neville Saya sudah menonton mereka melawan Liverpool Dan itu betul-betul performa yang luar biasa Mereka betul-betul bagus Bagus saat mengarahkan Arsenal Dan mereka akan melawan Tottenham akhir pekan ini Itu akan berjalan menarik Tegas Neville soal Chelsea Chelsea kalahkan Aston Villa Andres Kisensen Tetap jaga rasa lapar Andres Kisensen berharap Bahwa Chelsea mampu melanjutkan tren positifnya Setelah mereka sukses meraih kemenangan ketiganya musim ini Dengan menundukkan Aston Villa Dua gol Romelu Lukaku Dan satu gol yang diciptakan oleh Mato Kovacic Telah sukses untuk mengantarkan Chelsea ke jalur kemenangan Saat menjamu Aston Villa Pada hari Sabtu 11 September 2021 Waktu Indonesia Barat kemarin Dengan demikian Bagus berhasil meraih jika kemenangan Dari empat laga mereka di awal musim 2021-2022 ini Dan satu hasil seri di laga kontra Liverpool Sebelum jeda internasional Sebuah hasil Yang telah membuat kelpangan barat itu Duduk di peringkat kedua klasemen sementara Dengan raihan poin yang sama Dan yang diraih oleh Manchester United Yang kini duduk di posisi punca Belum terkalahkan sampai pekan keempat Tentu saja merupakan pencapaian yang amat positif Dan bag jelaskan Andres de Sensen Berhadap timnya mampu terus mempertahankan catatan positif itu Semua orang terus merasa lapar Untuk terus mempertahankan Dan menikmati momen yang telah kami bangun Sejak kemenangan Liga Champion Katanya selepas laga Dilansi dari laman resmi klub Semua orang melihat ke area yang sama Kami memiliki awal yang baik di Premier League Dan semua orang berharap untuk terus maju Lanjutnya Bektimas Denmark itu menambahkan Kami ada tim yang hebat Kami tahu itu Tetapi Kami masih berusaha untuk belajar Dan mencoba untuk mendapatkan kesempurnaan itu dalam tim Kami senang datang untuk berlatih setiap hari dan belajar Kami berusaha Untuk tetap rendah hati dan terus bekerja Kami harus bekerja sangat keras Untuk mempertahankan semua yang telah kami bangun sejauh ini Chelsea tentu berharap Untuk terus bisa melanjutkan tren positifnya Dimana setelah ini mereka akan menjamu ke pusia Zenit Di Stamford Bridge di Pintas Liga Champion Pada hari Rabu 15 September 2021 mendatang Dan kemudian bakal menghadapi rival sekotanya Tottenham Osborne Empat hari setelahnya Tukul akui Rose Barkley tak layak Masuk suku Chelsea musim ini Manager Chelsea Thomas Tukul Secara terang-terangan mengatakan Jika Rose Barkley tidak memenuhi standar untuk bisa menjadi pemain reguler di sekot utama Tegus pada musim ini Pada musim 2020-2021 kemarin Rose Barkley sebenarnya sudah tak masuk dalam sisunan pemain utama timan biru Di bawah asuan pelatih yang lampat kala itu Sanggelenang pun kemudian dan selelah menjadi pemain pinjaman Selama satu musim di Aston Villa Meski sempat tampil menjanjikan di awal karinya bersama dengan Aston Villa Performa Barkley terus merosot Dan pada akhirnya Aston Villa mengembalikan lagi ke Chelsea pada musim panas ini Gara-gara performa jeleknya tersebut Barkley kini bahkan tak dimasukkan oleh Thomas Tukul Ke dalam daftar pemain debus di Premier League Dan juga tak memiliki nomor punggung Thomas Tukul mengaku bingung Melihat situasi yang terjadi dengan Barkley Manager ASA Jerman ini Meminta sang gelendang untuk terus bergeja keras Supaya bisa merebut darinya lagi di masa yang akan datang Dia juga memiliki pertanyaan yang sama dengan saya Dan terus terang saja Kita semua tidak tahu jawabannya Ucap Tukul Melahasi dari Metro mengenai situasi Barkley di Stamford Bridge Saya yakin dia begitu khawatir dengan situasi yang dialaminya Umumnya ketika anda adalah seorang pemain Chelsea yang dipinjaman ke Aston Villa Pastinya anda akan menjadi pemain ini di sana Namun faktanya hal itu tidak terjadi Dan pastinya ada banyak sekali hal yang harus ia benahi Saya meminta dia untuk terus mendahati dan bekerja keras Untuk menjawab ekspertasi dari semua orang Dia pasti tidak menyukai situasi yang dialaminya sekarang Namun dia harus berlapang dada Menerima ini dengan sikap yang positif Tutup Tukul Romelu Lukaku Kapok tiru selebrasi legenda Chelsea di Drogba Romelu Lukaku Kapok melakukan selebrasi yang dilakukan oleh Drogba Gara-gara terjungkal saat mencoba meniru idolanya Setelah membuka keunggulan Chelsea kontra Aston Villa Pada hari Sabtu 11 September 2021 Di menit ke-15 Lukaku menerima bola indah Matteo Kovacic Dan mengucap Excel untuk membaca Chelsea unggul Ia berlari menghampiri ribuan Vesta Blues Untuk merayakan golnya dengan Chelsea Light Yang menjadi salah satu jenis Drogba selama berseragam Chelsea Namun malah terjungkal dengan konyol Dikarenakan lututnya tersandung rumput lapangan Selebrasi tersebut memicu reaksi di media sosial Termasuk seorang legenda sendiri yakni Drogba Yang memomentari unggahan di Instagram resmi Chelsea soal gol Lukaku Halo Dr. David Tolong membuatkan lutut baru buat Lukaku Mantan staker Pante Gading itu juga dengan bercanda berterima kasih kepada Marcus Alonso Dikarenakan sudah memeriksa lutut Lukaku Sehari setelah pertandingan Romelu Lukaku mengaku kapok lewat akun Twitternya Tidak mau keselit lagi setelah selebrasi kemarin Dan di babak kedua Lukaku menjawab alasan mengapa ia dipulangkan Chelsea Dengan memperlebar keunggulan lewat gol apik penghujung laga Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.